selamat menikmati salah satunya yaitu metode posisi palsu nah seperti yang kita ketahui bahwa metode posisi palsu ini adalah metode yang mengapit akar oke langsung saja disini kita akan ke skripnya langsung untuk metode posisi palsu nah untuk skripnya ini kita masih menggunakan fungsi yang sama yaitu ini y sama dengan x pangkat 2 min 9x plus 18 ini untuk fungsinya yang nanti kita akan jalankan nah untuk disini ini masih sama saja dengan metode-metode sebelumnya yaitu disini ada fungsinya kemudian ada batas bawah disini ada batas atas ada galat toleransinya juga dan ini nah ini dia ini ada ether plus 1 dan xm ini yang disini ini adalah merupakan formula dari posisi palsu itu sendiri nah disini menggunakan jika ya dikali y xm kurang dari 0 b sama dengan x dikali m b sama dengan y dikali x dikali m ini ada pilihannya disini yaitu jika ini dan untuk mengakhirinya adalah disini nah langsung saja kita akan menjalankan formula ini untuk mengetahui hasilnya disini di dalam comment window ini kita tekan enter nah disini untuk batas bawahnya disini saya akan misalkan dengan 0 dan untuk batas atasnya disini saya akan membuat dengan 3 dan untuk toleransinya yaitu menggunakan 10 pangkat minus 10 nah kita enter untuk mengetahui hasilnya dan hasilnya akan menjadi seperti ini dan disini ini adalah merupakan selangnya disini adalah selang dari fungsi fungsi ini fungsinya itu dan mungkin itu saja terkait pembahasan mengenai metode posisi palsu dengan menggunakan MATLAB terima kasih mungkin sampai sini saja sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati